Intro Wali Kota Bandar Lampung, Ewa Duyana pada Jumat 2 April 2021 meninjau program pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu Gerebok Sungai, untuk menanggulangi masalah banjir yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Ewa Duyana meninjau di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Kedaton, dan Kecamatan Raja Basah. Dalam kesempatan ini, Ewa Duyana mengatakan jika masyarakat tidak sadar akan menjaga lingkungannya dan hanya berharap dari pemerintah, maka akan tetap sama seperti ini. Maka Ewa Duyana menghimbau agar masyarakat bekerja sama untuk menjaga lingkungan, membuat sungai menjadi indah dan cantik, sehingga tidak membuang sampah ke sungai, karena keindahan itu ada dari diri sendiri. Dalam gerbuk sungai ini, Ewa Duyana selaku wali Kota Bandar Lampung dirinya berharap dengan gerbuk sungai ini mudah-mudahan dapat mengurangi banjir yang terjadi di wilayah yang ada di Kota Bandar Lampung. Selamat pagi, pagi sudah langsung saja, langsung saja di pesawat kandung, hari-hari, dan anak-hari, dan anak-hari, dan juga semua walaupun ikut. Wai-hari, sudah bantu, saja masak, juga alhamdulillah, insya Allah, terjadi kita, terbek terus, ya. Mudah-mudahan mengurangi banjir di lokasi, di lokasi, di mana banyakkan perubahan, dan kadang-kadang mengurangi banjir di lokasi, kalau kita tidak jaga keinginan kita, ya tidak bisa. Kalau mengharapkan pemerintah saja, tapi kalau kita dengan teman-teman, kita bersihkan sama-sama. Dan mudah yakin saja. Kalau untuk jumlah sungai sendiri yang kita perbaiki, atau kita bagus, ada berapa perkirannya? Ini kan banyak di sungai, udah lihat, aduh, banyak banget. Sebenarnya kalau sungai kan milik pemerintah pusat ya, tapi kan lokasinya punya tempat gitu, ya kita doang ngerjain. Kita ngerjain, apalagi nanti doain bunda, setelah sungai-sungai ini dilapikan, nanti setelah musim kemarau, kita akan cek, kita akan cantik sungai-sungai yang ada di sini, supaya nanti masyarakat sadar bahwa keindahan itu ada dari kita, bukan dari orang lain. Mudah-mudahan dengan keindahan itu terbenar aku, insya Allah masyarakat udah gak jadi gak buang sampah. Dari Bandar Lampung, Dika Mistia, Seberai TV melaporkan.